Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Chris Guita Channel GSL guys Ini gue akan menyelesaikan apa yang sudah gue mulai guys Ini lagu terakhir dari album Day 6, 7 mini album Chaos Swallow Up, Swallow Up In Love Negan Trophy guys, The Book of Ice ya guys Kebalik-kebalik gue ya, tapi maaf guys ya Oke guys, ini lagu satu album Ini bener-bener jujur aja guys Ini memang selera gue banget Memang tadi temen-temen banyak yang nanya Semua favorit, tapi gue masih above the clouds guys Itu gue gak tau, rasa bandnya ada Tapi gue nih penasaran nih Gue gak bisa ngambil kesimpulan karena gue belum full Karena One belum pernah gue dengerin Jadi kita bakalan react One Untuk yang terakhir kali di album ini guys ya Sebelumnya kita intro dulu guys Oke guys, tadi kan gue sempet premiere di Youtube guys ya Itu temen-temen kasih informasi nih Bahwa tuh lagu yang above the clouds Tentang temen AJ yang udah meninggal katanya guys ya Wah, gue gak kebayang sih Kalau gue baca liriknya gue gak ngerti gue kayak gimana guys ya Tapi denger Gak usah baca liriknya, denger alunan musiknya Kayaknya gue udah tersampaikan Apalagi baca guys, ambiar langsung guys Pecah langsung guys Nah, ini One gue gak tau nih guys Arah musiknya kemana Ini untuk penutupannya Ini juga di Coba gue cek lagi nih guys ya Ini kayaknya penutupan di album ini bukan gak sih guys Dia terakhir ya Oke, ini yang liriknya ini Yang K guys ya Composingnya J Oke, selalu J J kayaknya pengetahuan musiknya juga banyak guys ya Yang K Aduh, bahasa anggul lagi Tapi temen-temen waktu itu ada Hong Jisang Terus ada siapa? Sung Jin juga ikut kontribusi dalam garap Composingnya guys ya Amaran semennya guys Oke, kita langsung aja kebanyakan ngemeng Kita langsung mulai guys One Oke, ini gue bahas pattern drumnya guys Pattern drumnya gue suka guys Penempatan posisi kicknya Di bagian di sebuah bar atau gak birama guys Ini gue suka ya penempatannya Sama ada suara scene-nya si Wonpil Tong-teng Menjadi tema Gue asumsi gue disitu ya Nice Soundnya jadul ya Emang Wonpil seleranya jadul guys Wow Degut, degut, degut Kayak double pedal gitu guys ya Cuma elektronik Nah ini Gue cuma ngasih tau aja guys ya Di proses produksi musik MIDI MIDI ini bisa di take Sama orang beneran Sama player drummer Atau bisa digambar sama operator Biasa sama sound engineer Jadi partnya ini Gue gak bisa bilang Ini Dohun yang main Atau bisa digambar Tapi yang pasti gue bahasnya Lebih patternnya Patternnya mereka ngisinya Asik Asik Nice Oh nice Build upnya Teget, teket, teket Itu gak bilas per enam bilas Itu manis banget guys Build up disini Nih Oh nice Notasi vokal udah ya Udah emang keren banget sih Harmoni gue suka Harmoni vokalnya Sama one pill disini Lumayan naik lagi nih guys One pill Mau nampang lagi disini guys Jadi ini pengisian scene-nya Asik banget semua Sequencer-nya juga manis nih Oh itu Kenapa notasi vokalnya kesitu guys Nih Oh nice Oke marching disini Oh drum analog udah mulai masuk disini guys Dohun udah mulai main disini Uh Oke Panning-panning Tombnya enak banget sih Nih Dari kiri ke kanan guys Yes Wah ini guys ya Ini semoga kalian bisa ngerti bahasanya Ini pas dia nyanyi Ta 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 Biasanya suka ada kick Tapi dia memilih Untuk kicknya gak ada disitu Jadi Makin Ngayun guys Nih Rave ya guys ya Gak ada kick Iya Nice Ih itu double stroke ya guys ya Double stroke tuh Jadi dalam satu injekan pedal Dia ada dua suara guys Dedek Dedek Kayak gitu guys Ya kalian bisa Kalau hal-hal yang kayak gitu Kalian bisa Youtube-an lah guys ya Itu banyak banget Tulis aja double stroke kick Drum Udah pasti keluar Nih disini Ta ta Asik ya Dia 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 gila nih Ini untuk menegasin kalimat tertentu Itu guys Gue gak tau tuh bahasa Bahasa Korea guys ya Tapi dia kayaknya Ngasih aksen disitu Kayak ada sesuatu kalimat disitu Gue gak tau Kalau misalkan teman-teman nanti Tau Bahasa Korea itu Kalian bisa taruh di komentar Gue penasaran tuh Yang dikasih aksen sama si Doon tuh kalimat apa guys Kata apa Oh Waduh Dikasih beberapa Emang aksen kayaknya disitu Ini lebih Coldplay guys ya Ini rasanya coldplay banget disini Shouting-shouting Barengan gitu Beking Oke ini rasa Rasa one Ini lebih ke album-album Day six sebelum-sebelum Yang gue pernah denger Ada beberapa guys ya Gue lupa Judul lagunya guys ya Tapi ini cuman garapannya Lebih 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 mateng Mixingannya gue lebih suka Dia lebih Vintage ya Bungkusan album ini vintage guys Ibaratnya masteringnya Terus sama Dia punya saturasi tuh Berasa banget Vokalnya juga sedikit Di low cut Jadi Lebih Lebih middle ke atas gitu suaranya Ini papai ya Nice Nice Petnya Pet-pet jadul lagi nih guys Scene-nya Oke masuk lagi Ini Electric drum lagi Itu asyik ya Gue gak tau deh Patternnya gue suka deh Dibiar keberapa Dikasih Deg-deg-deg Kayak double pedal Berada disitu guys Itu tema 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 One feel Pemilihannya Guys Ini kalo misalkan buat tema Tidak susah guys Buat Dibikin jadi Apa Catchy gitu loh guys Ini Dia pemilihannya gue suka deh Soundnya sama Teng-neng-neng Itu itu Gue suka banget soundnya Iya kan Teng-neng Ini sebenernya nih guys Kalo musiknya Drumnya dibikin Duk-duk-duk-duk Ini sound-sound SK aja guys Nih Teng-neng-neng Nong-neng Oh nice Ini masuk lagi nih Wah ini Ini Arp 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 Dia ngambil low Dia bisa ngambil di high Tapi ada part-part yang gue suka diambil low Low-nya itu enak banget disini Wah nice Ini kayak gue ngingetin gue pernah punya keyboard namanya Roland Juno G.I guys ya Ini suaranya ada yang namanya Di sebelah kanan kuming nih One pill ngasih kayak gini Oke Tuh Ada arp 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 Terlalu Tersen juga disini Oh lebar Gila gak bisa gak joget gue disini guys Ini Dia Drum Doon Itu Patternnya asik banget guys Sama musik itu lebar banget Lebih distorsi Nih disini guys Nih Nggak dikasih kick Itu loh Enak banget Iya Kosong lagi Gila dia bikin pattern drumnya Gue salut guys Ini lagu dibikin ngayal Oke itu lagi ya Double stroke lagi disitu One fill tadi Oke disini cold play banget disini Oh enak banget tuh double pedal Bukan double pedal Double stroke Oh nice Wow ini transisi gue suka nih guys Ini kayaknya udah mau ending ya Ini transisi disini Ini gue gak tau nih Ini kayak bisa jadi drum di take dulu guys Cuman dihancurin Kayak gue pernah bahasanya di limiter tuh suaranya bisa hancur guys Dipaksa dinamikanya dihancurin gitu loh Itu bisa banget Ini kayaknya gue denger kayak gitu Oh bukan bukan Drum ini ya Sequence Masuk drum Wah keren ada shouting Wey wey gitu Gila Build tapi keren Masuk drum disini guys Masuk Wow Asik moodnya jadi beda guys Gila moodnya jadi beda guys Ini kayak gak di ref guys Gue suka banget disini Woo Asik banget Moodnya beda disini Arpeggio lagi Wah ngarang nih Serio feelnya ngarang guys Ini gila Dimasukin unsur tiga perempat disini Triplet disini Buat masuk ke birama empat perempat lagi Selamat menghitung guys Nih Selamat menghitung Wah keren Keren Asli dede Ini kacau nih dede Mukanya baby killer guys Mukanya kayak baik Mainnya kayak Gue set Keren dikasih kayak gitu Gak kepikiran Wuh Wah Favorit juga nih Favorit nih lagu Gila nih suara Tomnya Nagi banget Busetnya Gue bingung Gue menipan Ini suara Tomnya Fill in disini guys Nih Dikit-dikit Wah enak banget Itu udah ngambil suara bass Gue gak tau ya Mungkin ada dua nih Jadi bikin Woh Gak ada tulisan nih Disitu Tuh Woh Keren sih Low-nya enak Oke Kordnya berubah disitu Wow Oke Nice Itu tadi yang terakhir tuh Ngambang-ngambang di belakang Ya Itu delay Cuman dikasih Beat Crusher Bisa di blend Itu teknik mixing sih guys Tapi gue suka aja Endingnya disitu Kayak makin emosionalnya disini Disini Wah gila Guys By the way guys Ini kalo bahas album nih Kesimpulan gue guys Mereka skill ini Nambahnya nih guys Ini kayak ibaratnya Song Goku guys Udah jadi Udah jadi Ini super saya guys Super saya Ndar gitu guys Ini semua udah pada Emosi guys Nunjukin skill mereka masing-masing Dari part Sebut deh Dari Dowen Sungjin Jay Wonpil Sama Yangke Itu line-line nya guys Pattern-pattern nya Tone Pemilihan-pemilihan Tone nya itu Gue asli Itu enak banget guys Pemilihan simbalnya Ukurannya Snare nya yang berapa Ukurannya Tom nya Itu semua ngeblend Akhirnya menjadi sebuah Ya musikal aja guys Musikal aja menurut gue Memang Apa kalo dibahas Makin dalam Ini gila sih Mereka punya konsep Aransemen Lirik Yang gue Gak pernah baca guys Karena gue juga gak ngerti Kalo gue baca Gue mungkin ambiar Gue gak tau juga Tapi ini kayaknya Mereka ngeblend dari Sisi lirik Ke komposisi lagu Itu gila nih Di album ini Ini pecah nih guys Ini Sekali lagi gue bilang Ini the best comeback nih guys Dua jempol nih dari gue Asli Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Jangan lupa untuk pencet tombol sebreak Yang banyak guys Aja vlog Bye bye Sub indo by broth3rmax